selamat menikmati selamat menikmati jangan demikmati bekerja, bekerja Pak Tanah coba ajak coba kamu pegang, kamu pegang apa ini? ke mobil, jujur ini apa ini? selain membongkar sabu 97 kg jaringan Asia Tenggara Polsek Natar Polres Lampung Selatan juga membongkar pangker penyimpanan 17 kg sabu di sebuah rumah rumah di kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ini diam-diam menjadi tempat bersingkahan belasan kilogram sabu sabu disembunyikan dibalik pintu di sebuah kardus dan terbongkar oleh Polsek Natar setelah polisi mencurigai gerak-gerik pelaku kasus ini terbongkar setelah polisi menangani masalah yang terjadi di dalam rumah tangga pelaku dimulai dari adanya seorang ibu warga dari salah satu desa di wilayah angkum kami melaporkan perihal peristiwa yang terjadi di rumah tangganya yang mana anaknya diambil atau dibawa oleh suaminya atau bapaknya setelah selesai permasalahan setelah si ibu itu keluar dari lokasi dari rumah kami pun mendapatkan informasi bahwasannya si suami atau si bapak atau si tersangka ini punya kebiasaan buruk yaitu candu psikotropika atau narkoba pada saat babin kami ini berada di rumah ternyata menemukan ada satu buah kardus yang posisinya agak mencurigakan seperti seolah tumpukan-tumpukan baju kotor dan begitu dicek, diperiksa, dibongkar kardus tersebut didapatkan barang yang diduga narkotika berupa sabu 3, 4, 5, 6 Polisi bersama warga kemudian menghitung jumlah barang bukti Jalal sang pelaku hanya bisa pasrah nasibnya naas baru pertama kali menjadi pengedar dan kurir narkoba malah tertangkap hasil penyelidikan polisi sabu 17 kg ini diduga milik seorang bandar asal Lampung berinisial DN yang kini masuk dalam daftar pencarian orang polisi kemudian menggeledah rumah DN namun pelaku berhasil kabur nah setelah melakukan pengejaran itu masuk di wilayah hukum kota Bandar Lampung kami dapatkan itu suatu rumah kontrakan dimana di belakang dari rumah kontrakan tersebut kami curigai itu adalah suatu tempat ya kemungkinan yang bisa kita sebutkan itu suatu bangker di rumah DN, polisi mendapati sebuah bangker bangker ini diduga menjadi lokasi penyimpanan narkoba sebelum diedarkan tim telusur TV1 mencoba mendatangi bangker penyimpanan sabu kami lantas masuk ke dalam rumah DN untuk melihat seperti apa bangker penyimpanan sabu nah ada kembang setelah kami cek ada di belakang detet kandang ayam oke ini kandang ayam pada saat kita tanyakan ke istri tersangka DPO, CDN ini kandang ayam nah kami lakukan semua pemeriksaan, kami nyebar memang biasa kami selalu memeriksa dengan segel kan ini kami temukan ada tempat diduga untuk menyimpan sabu-sabu dalam jumlah banyak iya diduga iya seorang akibat perbuatannya para tersangka diancam hukuman seumur hidup kalau pasal yang sudah kita tetapkan itu pasal 112, 114, 132 ya tentunya di ayat 2 semuanya ancaman pidananya ya hukuman seumur hidup kartel narkoba dengan berbagai cara terus menyelundukkan barang haramnya ke Republik ini tujuannya adalah untuk merusak generasi muda Indonesia untuk itu terus perangi narkoba hingga ke akarnya 3 iya bap ya ayat ayat coba coba sepat hukuman bang, slow 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 woi woi jika dia bisa beko, kayu kak Libio kak di luar, ya tidak 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 tidaknya tutup 2 10 10 lo susun sembah dua tangkap tangan